Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali di saluran UKM online dan bagi ada yang baru menemukan channel saya selamat bergabung Insyaallah hari ini kita akan belajar cara membuat situs WordPress secara gratis dengan hosting gratis dan domain gratis dan ada bisa miliki ini semua seumur hidup jadi benar-benar ada bisa miliki tanpa harus anda mengeluarkan uang spesial pun setelah menonton video ini Anda akan dapat membuat situs apapun apakah itu situs untuk portfolio pribadi company profile e-commerce situs berita blog Anda memiliki bisnis copy restoran properti atau ya Anda ada apa produk-produk kuliner yang ingin Anda aplikasikan ke website Anda bisa membuatnya dengan sangat mudah meskipun Anda belum memiliki pengalaman sedikitpun bagaimana cara membuat website di WordPress jadi dalam video ini saya akan memandu Anda cara mendapatkan hosting dan domain tanpa mengeluarkan uang spesial pun kemudian kita akan menginstall WordPress nya menginstall plugin-plugin dan juga tema yang dibutuhkan hanya dengan sekali klik-klik dan ini proven legal resmi ya bukan ilegal jadi website yang nanti akan Anda buat dapat diandalkan untuk memasarkan bisnis Anda mungkin Anda akan berpikir akan sulit ya Anda membayangkan Wah bakal rumit ini seperti yang saya bilang tadi setelah Anda menonton video ini ini akan jauh lebih mudah dari apa yang Anda bayangkan Oke sekarang kita langsung eksekusi aja ya bagaimana kita bisa membuat website WordPress dengan hosting dan domain gratis hal pertama saya akan menunjukkan dimana menemukan platform terbaik yang menawarkan hosting dan domain gratis untuk situs WordPress Anda sebenarnya ada beberapa platform tapi yang akan saya tunjukkan disini adalah yang paling mudah untuk Anda dan tentu ini semua tentang membuat kehadiran online Anda bisa menonjol dibanding pesaing-pesaing Anda dibanding kompetitor Anda tanpa Anda harus mengeluarkan jutaan rupiah per tahunnya hanya untuk membeli hosting dalam panduan ini platform yang akan kita gunakan adalah pantheon.io ini adalah situs web dari pantheon.io yang akan kita gunakan setelah Anda mendapatkan sumber daya gratis ini saya akan mulai memandu Anda melalui langkah-langkah sederhana untuk mendapatkan semua yang sudah saya jelaskan tadi jadi tetaplah Anda Anda bersabar ya untuk bersama saya menonton video ini dan jangan Anda skip Anda tonton sampai selesai dari awal sampai akhir karena ini berhubungan dengan teknis kalau masalah teknis ada salah satu teknis yang kita nggak lakukan atau kita gagal melakukannya maka maka keinginan Anda untuk memiliki website WordPress posting gratis dan domain gratis itu pun akan gagal ya tentu Anda akan mengulang-ulang lagi jadi tetap bersabar bersama saya tonton sampai selesai dan jangan Anda skip nah disini Anda akan mulai dengan mendaftar terlebih dahulu ya Anda lakukan pendaftaran Anda bisa klik tombol atau button get started ini atau klik start free ya Anda bisa klik diantara dua tombol tersebut jadi salah satu aja kita akan klik get started sekarang kita sudah berada di halaman pendaftaran silakan ini Anda isi kolom-kolomnya ada isi semuanya tentu Anda harus siapkan untuk alamat Gmail yang akan Anda gunakan untuk melakukan pendaftaran ya jadi Anda buka dashboard email yang nanti juga fungsinya untuk memverifikasi email yang dikirim oleh pation.io nah setelah Anda isi semua kolom-kolomnya jangan sampai terlewat ya lalu ada klik create account Oke setelah kita klik untuk membuat akunnya maka untuk login untuk login ke dashboard dari Pension.io ini ke dashboard kita ya kita diminta oleh mereka untuk ngecek inbox di email kita nah jadi Anda menuju ke email Anda nah ini sudah masuk ya lalu kita klik aja setelah kita buka emailnya kita langsung klik aja verifikasi email yang diberikan oleh pation.io kita akan mendapatkan akses ke dashboard dari akun yang telah kita buat inilah dashboard dimana kita akan membuat website WordPress kita dengan menggunakan hosting dan domain gratis nah disini Anda diberikan jatah oleh si pantion ini untuk membuat dua website ya Anda bisa membuat dua website Oke kita akan langsung mulai untuk membuat website WordPress kita jadi caranya ya di tombol warna kuning ini kita klik create new site kita klik aja nah sekarang kita diarahkan ke halaman pembuatan situs disini ada beberapa menu jadi yang kita akan pilih adalah WordPress ya yang lain apaikan aja kita klik WordPress nah langkah berikutnya setelah kita diarahkan ke halaman tersebut kita buat nama untuk situs kita ya ini sebenarnya nanti bisa diubah di WordPress kita nanti bisa kita ubah untuk nama situsnya disini saya akan coba untuk produk apa yang saya miliki ya saya akan buat kurma nama Hai setelah kita membuat nama untuk situs kita maka disini akan muncul url-nya url dari website kita jadi jadi HTTPS dev kurma pantheonsite.io ini link dari website kita dan keuntungan Anda membuat apa website WordPress disini di panteon ini Anda nggak perlu apa menginstal untuk sertifikat SSL nya ini secara otomatis website ini sudah aman jadi Anda nggak perlu khawatir dengan keamanan situs web Anda nanti ketika Anda ingin publish ketika Anda ingin gunakan untuk beriklan karena sudah menggunakan sertifikat SSL ya oke kemudian disini kita memilih apa negara untuk situs kita ya jadi kita pilih yang paling deket aja yaitu Australia ya kita pilih Australia aja karena kita di Indonesia ya kalau untuk hero mungkin terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh apalagi Amerika karena ada juga sama kita pilih Australia kita klik karena apa supaya servernya ini nggak terlalu jauh ya nggak terlalu jauh setelah kita pilih negara kemudian kita klik continue disini mungkin Anda membutuhkan waktu kisaran 10 menit ya sampai proses deploying WordPressnya ini selesai tapi ada beberapa platform itu sampai apa tiga hari ya 72 jam setelah diselesai setelah komplit ya kita kita klik ini untuk menggunungi dashboard dari situs yang kita ingin buat Nah setelah kita diarahkan ke sini di bagian development mode ini ini ada spdv dan git jadi kalau kita pilih ini nanti di nanti di panel dari WordPress kita itu kita nggak bisa menginstall plugin atau tema-tema yang kita butuhkan seperti Elementor ya atau yang lainnya lah kita nggak bisa menginstall plugin dan juga nggak bisa menginstall tema jadi kita pilih yang spdv aja jadi kita bisa bebas tanpa batas untuk menginstall plugin-plugin yang kita butuhkan dan juga tema kalau git tadi itu kalau kita pilih yang git tadi jadi hanya bawaan dari pantai ini aja yang di disediakan jadi kita nanti sangat terbatas untuk mengeksplore website kita apalagi kalau anda nggak ngerti sama sekali ya bagaimana cara mendesain sebuah website profesional langkah selanjutnya arahkan kursor ke bagian ini nih visit development site ini kita klik ini kita bisa atur nanti di apa panel dari WordPress kita ini kita klik aja continue ya kemudian kita akan buat nama situsnya ya sini saya buat saja kurma untuk username ya username untuk apa kita login ke website WordPress kita jadi nanti harus anda save ini ya ini anda simpan username maupun passwordnya ini ada ini harus anda simpan untuk login kipu nanti kalau anda lupa ya anda bisa login lagi ke apa dashboard dari pantheon anda disitu akan ada username dan juga password anda tapi saran saya bagusnya tetap di anda simpan untuk username disini saya akan coba buat ini aja admin untuk password saya biarkan ini aja ya saya akan gunakan yang ini aja saya copy ya lalu saya set kemudian kita masukkan email yang telah kita gunakan untuk mendatar untuk di search engine feasibility ini anda bisa checklist atau anda biarkan aja nggak apa-apa kemudian kita klik ini install WordPress bagusnya kalau saran saya anda save aja ya jadi nanti anda mudah untuk loginnya ke situs WordPress anda kemudian disini ada apa text login ini kita klik secara otomatis username dan password kita sudah ada jadi kita nggak perlu memasukkan kata sandi lagi kita langsung klik aja login nah inilah dia teman-teman WordPress kita ya ini sama WordPress ini sama dengan kita menggunakan hosting yang harganya jutaan ya sama nggak ada bedanya nah ini versi berbayarnya ya jadi nggak jauh beda dengan versi gratisan dari pantheon.io ini cuma tetap aja ada kekurangannya ya kekurangannya dimana untuk trafficnya nggak seperti ketika kita menggunakan hosting berbayar kalau hosting dari pension ini kita hanya bisa kalau nggak salah ya itu hanya bisa menampung 500 pengunjung perbulannya ya tapi saya rasa ini sudah lebih dari cukup lah ya bagi anda kalau baru mau memulai bisnis online bagi anda yang belum memiliki dana untuk membeli hosting berbayar bagi anda pemilik bisnis kecil bagi anda yang mau baru mau memasarkan produk atau layanan anda untuk menjangkau pasar yang lebih luas ini sudah lebih dari cukup yang penting anda bisa mempromosikan produk atau layanan anda ke masyarakat yang lebih luas ya itu sudah sebuah value yang luar biasa tanpa anda harus mengeluarkan uang spesial pun oke ya nah sekarang langkah selanjutnya yang kita harus lakukan kita bersihkan apa saja nggak kita perlukan yang pertama di bagian post ini kita klik aja nah ini kita hapus kita klik trash lalu kita klik lagi kemudian kita klik delete permanently kita hapus secara permanen kemudian di bagian post di bagian page ya di bagian pages ini kita klik kita klik move trash kemudian kita klik apply lalu di bagian uprange kita di bagian tema ini kita klik nah disini sebenarnya si apa WordPress ini sudah memberikan anda tema tema ya defaultnya ya sudah memberikan 13 tema yang bisa anda gunakan yang bisa anda pilih untuk mendesain website website ada tapi kita nggak menggunakan tema-temanya saya akan menunjukkan kepada ada sebuah tema yang paling mudah anda gunakan untuk tema-tema ini kita memang nggak boleh juga sebarangan teman-teman ya karena banyak tema itu akan mempengaruhi kecepatan downloading dari website kita kita akan hapus semua dan kita hanya menyusahkan satu tema aja untuk menghapusnya caranya kita klik ini detail tema ini kita klik kemudian di pojok kanan bawah ini kita klik delete nah ini anda lakukan semua sisakan satu oke ya setelah kita bersihkan 12 tema yang nggak kita perlukan ini juga nanti kita hapus ya setelah kita menginstal salah satu tema terbaik yang nanti akan saya tunjukkan untuk anda kemudian kita beralih ke bagian plugin ini kita klik install plugin ini sama ini kita hapus juga ya kita hapus semua oke ini sudah terhapus semua kemudian kita beralih ke bagian yang ini juga sangat penting banget ya yaitu ke bagian setting di bagian setting ini anda arahkan ke bagian permaling anda klik setelah anda diarahkan ke halaman ini anda anda ubah ya anda checklist yang post name saya nggak perlu jelaskan inilah ya yang jelas ini harus anda lakukan kemudian ada scroll ke bawah lalu anda klik setting kemudian ada juga bisa klik general disini adalah tempat tempat anda untuk mengubah nama ya nama dari apa situs anda kita klik inilah ya kita lihat halaman kita beranda dari website kita nah inilah tampilan dari website kita ini masih kosong karena kita belum mendesain dari website kita ini nah ini kan nama dari website kita nih ini bisa kita ubah ya kita bisa ubah ya misalnya kurma Arab kita bisa buat tagline nya misalnya sehat murah dan mewah ya kemudian kita scroll di sini ke bawah nah ini kita bisa abaikan ya kalau kita nanti membuat website toko online ini harus diaktifkan nih ini harus di checklist kita skip dulu nah untuk bahasa sebelumnya kan di pantheon.io itu ada kita memilih bahasa ya itu kan kita lewatkan nah disini kalau anda mengubah bahasa dari website anda upama mau mengubah ke bahasa Indonesia ada pilihan jadi sini ya nah ini ya ada ubah nanti bahasanya ini akan berubah ke bahasa Indonesia kemudian untuk timezone ini anda ubah ke plus 7 ya karena kita di Asia di Indonesia ini kita klik nah ini akan mempengaruhi teman-teman ya lalu kita klik setting nah setelah anda melakukan ini semua membersihkan file-file atau plugin-plugin yang nggak dibutuhkan saatnya kita untuk menginstall sebuah plugin yaitu plugin tema agar kita nanti bisa mendesain website kita menjadi lebih menarik profesional dan juga fungsional kalau ini kan masih polos ya nah caranya anda klik tambah baru atau add new setelah kita diarahkan ke halaman tersebut di bagian search box ini anda cari aja starter kita scroll ke bawah nah ini ya inilah plugin tema yang akan kita install jadi inilah plugin untuk tema yang saya rekomendasikan untuk anda tinggal klik aja install sekarang setelah penginstalan yang selesai lalu kita klik aktifkan kita diarahkan ke halaman untuk memilih page builder nya yang disini kita akan pilih adalah Elementor nah biasanya kalau kita belum memiliki atau membuat akun di Elementor itu nanti kita diminta untuk membuat akun terlebih dahulu agar kita bisa menggunakan tema-tema ini untuk mendesain website kita jadi tinggal anda koneksikan aja ke Gmail anda nah setelah sampai di halaman ini kita bisa pilih tema-tema sesuai dengan bisnis kita habis ini ada bisnis ya ada agensi restoran hotel travel nah disini ada bisa pilih Anda bisa sesuaikan dengan produk atau lainan anda ini ini untuk apa kosmetik fitness ya ini untuk apa profesional Hai portfolio nah ini banyak banget ya untuk apa instansi ya sekolahan untuk e-commerce ya untuk blog ini sangat komplit banget jadi kenapa saya merekomendasikan ini tema yang disediakan itu sangat banyak dan juga profesional keren mudah digunakan file-nya itu ringan jadi dia enggak bikin berat loading dan kecepatan website yang kita buat setelah kita menemukan tema yang dianggap cocok untuk produk atau layanan kita tinggal klik aja Hai nah inilah tampilannya ya kita bisa tampilkan dengan layar penuh dengan mengklik ini ini keren banget Oke dan untuk warna juga sesuai dengan warna kurma nah mungkin saya akan pilih ini kita klik skip and continue nah ini adalah default color nya kita bisa ubah Anda bisa ubah ya di sini bisa tentukan ini maka warnanya akan berubah akan berubah saja cuma disini saya akan gunakan yang default aja karena sesuai dengan warna dengan produk yang akan saya buat karena sesuai dengan produk yang ingin saya tampilkan di website ini kemudian kita klik continue setelah kita diarahkan ke sini ini kita biarkan aja ya kolom-kolom ini kita biarkan aja Anda klik aja di kolom kedua ini kemudian pilih yang apa pertengahan aja yang intermediate ini ada klik kemudian di sini ada pilih myself ya Anda pilih yang ini atau my company klik ini ada bisa checklist ada bisa enggak sebelum kita mengklik submit dan membangun website kita pastikan kuota untuk internet anda itu cukup ya karena ini membutuhkan kuota internet ya kalau enggak cukup maka nanti kalau kita nggak bisa menginstal temanya ya lalu kita klik submit nah sekarang sedang dalam proses penginstalan jadi kita tunggu sampai penginstalannya selesai penginstalan sukses kita bisa langsung kunjungi website kita ya kita klik aja ini kita klik Nah kita akan langsung diarahkan ke website WordPress kita sekarang kita coba balik lagi ke dashboard satunya Nah untuk kembali ke panel dari WP WordPress kita ini klik di tab sebelah kanan ini di pojok-pojok sebelah kanan atas ini ini kita klik exit to dashboard Nah sekarang kita sudah berada di panel WP admin WordPress kita Hai Anda bisa lihat fitur-fitur yang muncul setelah kita menginstal plugin tema asrah kita ya kita bisa lihat untuk laman untuk halamannya kita bisa klik nah ini halamannya ya jadi secara otomatis kita sudah memiliki halaman jadi kita nggak perlu repot-repot lagi membuat halaman home about us menu ya dan lainnya kemudian kita akan install lagi beberapa plugin ya untuk membantu kinerja website anda arahkan kursor ke kebagian plugin kita klik add new atau tambah baru lalu di search box ini anda cari the red speed Hai ini adalah plugin untuk Hai membantu kita mengoptimasi kecepatan dan loading website kita ya anda install anda klik install sekarang Hai nah ini jangan kita aktifkan dulu kita akan cari lagi yang namanya set kit Hai fungsi lagi nih untuk men-track ya orang-orang yang mengunjungi website anda ini sangat penting banget kalau anda ingin meningkatkan bisnis online anda sukses ya kita klik install sekarang Hai nah sekarang kita langsung klik aktifkan Hai Oke kemudian untuk let's pick case-nya ini juga kita aktifkan kita klik aktifkan untuk setting let's pick case-nya juga insyaallah linknya juga akan saya sisipkan ya oke sekarang kita coba untuk mengunjungi situs web kita nah ini ya tampilan dari website yang kita buat sangat keren dan profesional dan tentu setelah anda edit untuk mendesain tema tersebut akan lebih keren profesional dan fungsional yang mencerminkan gaya atau bisnis anda dan ini semuanya gratis ada tinggal melakukan petualangan dalam mendesain situs anda ya Nah untuk logo ya ada logo disini kan kita perlu logo ya jadi lebih apa nyakinkan pengunjung kalau bisnis kita ini enggak main-main ya bisnis online kita ini real ada perlu membuat logo untuk pembuatan logo juga insyaallah saya sisipkan linknya di deskripsi ya ada nanti tinggal tonton video panduannya lalu anda buat logonya dan anda nggak perlu membayar jasa profesional untuk membuat logo karena di video yang nanti akan saya sisipkan linknya ada bisa membuat logo profesional keren dan juga gratis jadi semua link yang saya berikan kepada anda untuk melihat panduannya itu semuanya gratis anda nggak perlu mengeluarkan uang spesial pun dan pastinya juga setelah menyiapkan tautan dalam deskripsi video ini agar anda dapat mengakses ke pantion.io nya ya jadi jangan anda lewatkan nih kesempatan ini kesempatan ini jadi jangan lagi masalah finansial menghalangi anda untuk membuat website anda nggak perlu menunggu lama lagi mulailah membangun situs web impian anda hari ini tanpa mengeluarkan uang spesial pun dan disini saya nggak demokan bagaimana cara mendesain temanya ya anda bisa cari video panduannya di channel saya yaitu playlist untuk website ya anda bisa cari anda bisa ikuti panduannya step-by-step di video yang telah saya siapkan di channel saya Oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk tekan tombol like subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda nggak ketinggalan konten-konten terupdate dari saya dan mari ubah kehadiran online anda menjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa karena anda akan memiliki sebuah website WordPress profesional keren dan juga fungsional dan terima kasih telah menonton video panduannya sampai selesai dan insya Allah saya akan kembali menemui anda di video-video berikutnya selamat membangun situs web profesional anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati